Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali dengan kami di List Vika Channel Pejaran bantuan PKH tahap kedua dan juga BLT M3 resiko pangan senilai 600 ribu rupiah bagaimana perkembangannya untuk update dan data SIKNG pada hari ini Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 teman-teman simak dan tonton video ini sampai habis jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan juga gagal paham dan sebelum kita jabarkan lebih lanjut bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu yang baru menemukan channel kami jangan lupa ya untuk di subscribe nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update dan seputar informasi bantuan sosial dari pemerintah program kartu prekerja serta informasi penting lainnya nah teman-teman juga Bapak Ibu yang merupakan penerima manfaat dari bantuan sosial terutama penerima bantuan PKH dan juga BLT mitigasi resiko pangan pada bulan ini dimana tentu sedang menunggu pencairan bantuan tersebut untuk bantuan dari kementerian sosial sendiri hingga saat ini baru meluncur atau baru dicarakan bantuan BPNT tahap kedua nah bagaimana perkembangan dari proses pencairan bantuan PKH tahap kedua dan juga BLT mitigasi resiko pangan ini jika kita lihat langsung dari update dan data SIG-NG nah untuk bantuan PKH tahap kedua itu sendiri update dan di data SIG-NG pada hari ini sudah muncul data final atau data closing untuk penerima bantuan PKH tahap kedua jadi bagi teman-teman yang pengen melakukan pengecekan namanya apakah masih terdaftar sebagai penerima bantuan PKH tahap kedua pada bulan ini sudah dapat melakukan pengecekan di aplikasi SIG-NG nah kemudian juga sudah diturunkannya berapa nominal yang didapat namun hingga saat ini memang belum diturunkan surat perintah membayar ataupun SP2D dari pemerintah untuk penyaluran bantuan PKH tahap kedua ini nah apakah akan dicairkan tetap di bulan Ramadan menjelang Lebaran semoga dicairkan ya teman-teman sehingga dapat membantu meringankan beban serta perekonomian di manapun teman-teman berada kemudian untuk perkembangan bantuan langsung tunai mitigasi resiko pangan senilai Rp600.000 dimana di awal tahun kemarin Bapak Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Bapak Langga Hartarto sudah menjelaskan untuk pencarian bantuan BLT mitigasi resiko pangan ini merupakan kelanjutan dari BLT El Nino nah hingga saat ini BLT mitigasi resiko pangan ini belum ada updatean terbaru di data SIG-NG jadi memang untuk proses penyalurannya pun belum jelas dari BLT mitigasi resiko pangan senilai Rp600.000 tersebut nah namun tentu kita tetap menunggu ya teman-teman ataupun Bapak Ibu semoga apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah untuk proses pencairan bantuan sosial dapat berjalan dengan lancar dan tidak adanya penahanan ataupun tidak adanya penundaan dari proses pencairan bantuan tersebut nah semoga informasinya memberi manfaat jangan lupa untuk di like videonya komen tentu dengan komentar yang positif dan juga jangan lupa untuk di share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya dan saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati